Intro Halo sobat di video informasi, apa kabar semuanya? Ya, Nikita Mirjani bongkar isi chat dengan Vanessa yang titip galau waktu mau dipenjara sewaktu masih hidup dan Nikita Mirjani pun sepertinya sindir-sindir Fuji yang boleh nentuin tarif 30 juta kalau jadi bintang tamu Nikita minta 500 juta kalau mau isi chat lainnya dibongkar Intro Nah, Dewi Persikbun langsung bongkar borok Nikita Mirjani Pijat aja yang kemarin gue upload, terus report sama buzzer-bazer lu dan lu pastinya Dan sekarang lu minta gue untuk menunjukin bukti-bukti nama lu Dewi Persikbun terlalu cerdas untuk menunjukkan kekhalayak umum nama lu Cukup kepolelah aja sama lawyer ya Bahwa lu jengger habis menteror almarhum Jangan lupakan itu jengger ya Lu teror almarhum ya Dua-duanya lakinya dan perempuannya Yaitu almarhum Vanessa dan Bibi yang lu teror Terus sekarang lu minta uang 500 juta terus gue harus kasih gitu buat lu Ih, ketahuan kan tuh Nettie dia butuh duit, Shay Utangnya banyak, sok hedon ya kan Ke Paris aja, ngelontong jangan laku ya kan Dipikir dia bakalan punya tempat tinggal atau hotel Ternyata tidak laku, Shay Pulang kampung, Shay Bahkan sampe nginep-nginep di tempat orang Yang orang tersebut gak kenal sama sekali sama desa Jadi temannya sih teman Oh malunya tuh dimana, Shay Malu banget dong Keluar negeri tapi gak bermodal Lalu ada lagi Lalu ada lagi, Shay Ternyata iya dia open donasi ke reg pribadi Kenapa waktunya bayar rumah Jadi pake uang donasi buat siapa Alasannya buat orang yang gak mampu Makanya dia iri sama anak kecil Anak kecil kok diiriin Gak lalu kok diiriin Fuji pula masih umur 19 tahun Apa 17 tahun? 19 tahun Ya ampun Udah dibilang beginilah Dibilang begitu Ya ampun Masalah suster Emangnya susternya dia Yang cuma dibayar gak seberapa itu Yang satu orang susternya Iya kan Kalau Fuji seandainya pun ada dua suster Kenapa lu yang kepo? Kenapa lu yang sewot? Hah? Yang penting kan Fuji tidak merugikan lu Lagian juga anak kecil tau kali Gak akan mungkin senurut itu Sama Fuji Kalau misalkan ya Atau si Fuji tidak memberikan kenyamanan Sama si baby gala Ya gak mungkin si galanya itu nurut Antem Nyaman Hati nurani anak kecil tuh lebih ngerti say Siapa yang iblis Siapa yang baik hati Ya Kalau gue sih ya Karena memang tinggal di Jawa Kalau zaman dulu tuh ibaratnya begini Kalau di Jawa tuh ngomongnya gini Eh say Kesokatnya makan apa? Kalau udah di Jakarta Nah ini kayak si Jengger nih Besok kira-kira makan teman siapa? Banyak lu Jengger Makanya punya duit yang banyak Biar bisa punya Tas yang banyak Sehingga bisa menjadi pembisnis Tas Lu sih Baru-baru Kedung lontong dulu punya tas Kalau gak Minjem deh Sama anak tirinya Si kakak-kakakan Oh itu Terus kemudian Kalau Misalkan diminta balikin Lu merong-merong Jengger Baju lu pinjem Lu merong-merong Tas Tas mana lagi Jengger yang lu pinjam Terus lu ngomong Gue punya reseller Reseller yang mana Upil nih gue kasih Terus Ada akun gosip Bikinan dia juga nih Aku Attackin ya Terus Dengan seenak udelnya Dia mengirim opini Dibayar belapin lu Guys Kalau ini bukti nyata Guys Gitu Ada di The Winner Maju Terus pantang Mundur Lalu Lucu Jangan cuma modal bacot doang Pakai bukti Jangan kayak kolormon Kolormelorot Lu lupa Lu dulu pernah ngangkang Dimana tuh Dimana tuh Yang sampai lu nunjukin Kemaluan lu Terus lu report sendiri Ada tuh di akun mana ya Di akun Nyai Ovisio Lu gimana orang Nggak liat jengger lu Lu sendiri buka Itu kemaluan Lu Iman lu dimane Hah Nggak punya iman sih Susah say Dan Dan heranya Neti gitu Mau percaya sama orang-orang Yang seperti itu Coba Laki orang Di embat Diambil Di goda-goda Terus kemudian Celup sana Celup sini Melontong Jualan Suka ngusik orang Ganggu orang Playing victim Gimana rezekinya Ibaratnya nggak dicabut Sama Allah Orang-orang kayak begitu Di barat macan Lu sudah membangunkan gue Gitu loh Makanya Ketika orang tuh diem Lu jangan ngusik-ngusik Gue mah nggak menang bacot Kayak lu Gue mah orangnya Nggak hanya menang bacot Lontong Cengger Gitu Kalau berani Berani aja Cengger Dan Lu mesti faham Gue mau kasih tau Masalah di blacklist Zaman dulu Sama MNC Lu Itu sebelum ada perkara Lu sama gue Udah dari zaman Kapan Jadi bukan karena gue Kalau lu memang orang sholat Orang ngaji Emang di Wipersix Siapa bisa blacklist lu Yang blacklist tuh Allah Dan lagian Kalau lu nggak punya skill Apa yang mau dijual di TV Hah Apa Bacot doang Ikut masalah orang Kagak Nggak usah diundang Nggak usah diungkit Leon Siapa yang mau ungkit Kan gue ditanya sama netizen Ditanya sama netizen Kenapa tidak diundang Bukan tidak diundang Sudah diundang Tapi harganya Tidak masuk akal Memang itu hak mereka Mau getok harga berapa Tapi Semua orang Entah TV Youtube Semua orang Mencari keuntungan Gitu loh Gitu Dia juga dapat keuntungan Dengan cara seperti apa Ya banyak Kalian kan tahu Dengan A, I, U, E, O Jadi Nggak usah apa-apa Ditalan mentah-mentah Akhirnya Orang mengungkap Orang berbicara benar Disalahkan Nggak boleh begitu Kalian ngefans sama Let's say Sama Fuji Apa yang kalian ngefans dari dia Karena hanya karena dia selalu story Tentang gala Yang beberapa second Sampai akhirnya kalian simpatik Tapi simpatiknya jadi berujung kebodohan Kasian diri sendiri Bener deh Loh jangan bahas Fujimulu Siapa yang bahas Fujimulu Saya menjawab pertanyaan Fuji Karena Fuji ditanya sama salah satu channel Youtube Masalah tentang 30 juta Ya dia jawab Ya saya jawab lagi Ya membesar-besarkan siapa Metizen Ya mau Emang Memang yang Memang yang Merawat gala For real Itu susternya Itu susternya Dua loh Susternya Gala Sampai detik ini Masih sama gala Memang Kalau Kalau saya ngomong itu Apa yang saya lihat Apa yang saya tahu Bukan saya sekarang Memang yang merawat gala Jangan Kita jangan ngomongin Almarhum meninggal dulu ya Dari almarhum belum meninggal pun Gala memang Dirawat Dipegang Sama susternya Memang Vanessa juga Pegang juga Tapi setelah meninggal ini Kalau memang Pure 100% Atau gak usah 100% Setengah dari hidupnya Fuji Untuk Gala Ya urus dengan baik Tapi kalau yang urus Ujung-ujungnya Balik lagi ke suster Kalian gak tahu Di belakang kameranya Kayak gimana Kalau kalian dikasih tahu Yang bener Kalian jangan marah Bisa tahu dari mana Ya tahu lah Apa sih yang Gue gak tahu Suruh nyari alamat netizen aja Gue bisa Nah mendingan bahas Soal rase Alrahefe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax